Halo selamat pagi kita ketemu lagi dalam tutorial netlab pada kali ini saya akan mengajarkan atau mendemokan cara menambahkan gambar pada sebuah GUI jadi nantinya GUI kita akan ada gambarnya kita mulai lagi dari membuka GUI dari awal guide enter lalu kita tunggu untuk beberapa saat oke disini kita akan membuat sebuah GUI yang baru oke kemudian kita ditampilkan desain seperti ini oke bentuknya nanti sederhana saja karena ini fokusnya adalah mengganti gambar atau background GUI yang polos dengan sebuah gambar oke kita buat ukuran seperti ini oke nah selanjutnya kita buatlah tampilan yang sesuatu pada umumnya ini sebagai contoh saja oke ini jadi teks kita ganti dengan tulisan berupa jadi teks hasil ini contoh saja oke dan kita lengkapi pula dengan sebuah tombol biar biar kelihatan seperti asli oke oke kita save saya sudah buatkan sebuah folder disini kita tinggal save saja jadi misalnya namanya test saja ya test test oke enter nanti akan jadi langsung di generate mfile seperti ini kita kembali dulu ke sini kita rapikan ini seperti disini ini ini ketika kita run dia akan menghasilkan bentuk seperti ini ini hanya seperti ini oke kita ingin ini lebih lebih menarik lebih interaktif dengan menambahkan sebuah background kembali oke yang perlu kita lakukan adalah pertama mencari opening function opening function itu letaknya di sini ini kan test itu nama filenya opening function ya kalian harus cari itu test opening function nah karena ini terlalu ribet saya ingin hapus saja nih yang hijau-hijau ini tanda komennya oke ini juga hapus jadi ini hapus kita perlu menambahkan sebaris kode di file ini di bawah file ini pertama sekali kita harus siapkan dulu file gambarnya kita kembali ke folder sana saya belum memiliki gambar nah di disini saya sebetulnya sudah punya satu gambar kita copy dulu masukkan ke bagian yang sefolder dengan folder gui tadi gui yang telah kita buat dengan nama test tersebut kita paste kan disini nah ini adalah gambarnya seperti ini yang akan kita selitkan di aplikasi gui kita disini oke kita close dulu nah gambarnya adalah kita beri nama misalnya kita rename gambar jangan lupa formatnya adalah gambar.jpg apa yang perlu kita lakukan adalah menambahkan kode ini di bawah baris opening function yang kita telah buka tadi disini tepatnya disini ya nah ini kita customize dulu ini gambar.jpg udah sesuai kan nama gambar yang kita akan set disini itu saja kalau saya jelaskan secara perbarisnya pertama kita pertama sebetulnya adalah membuat akses jadi kita buat sebuah akses baru yang mana akses tersebut nanti akan diisi oleh gambar kita tersebut ya sebetulnya hanya itu jadi oke harusnya ini sudah berjalan kita save begitu kita run hasilnya harusnya lebih baik nah kira-kira seperti ini oke mungkin ini hanya untuk hasilnya lumayan menarik terima kasih sudah mengikuti semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa share klik dan subscribe thank you selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih